Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus Apa sih aturan kosinus? Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga Nah, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus Yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan satu sudut apitnya diketahui Coba perhatikan gambar berikut Diberikan segitiga sembarang ABC dengan sisi A, sisi B, dan sisi C Maka, aturan kosinus berlaku untuk setiap segitiga ABC adalah Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali kos A Yang kedua, B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AC dikali kos B Dan yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali kos C Untuk lebih memahami rumusnya, coba perhatikan contoh berikut ya Contoh, segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 5 cm Panjang sisi C sama dengan 6 cm Dan besar sudut B sama dengan 60 derajat Tentukan panjang dari sisi B Nah, coba perhatikan gambarnya Kemudian kita buat pembahasannya Diketahui A nya 5, C nya 6, dan sudut B 60 derajat Yang ditanya adalah berapa panjang sisi B atau panjang garis AC Nah, kita jawab sesuai rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali kos B Kemudian kita ganti angkanya Maka B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6 dikali kos 60 derajat Sehingga B kuadrat sama dengan 0,5 menjadi 0,5 Sehingga B kuadrat sama dengan 61 dikurang 30 Menjadi B kuadrat sama dengan 31 Didapatlah B sama dengan 5,56 cm Jadi panjang sisi B adalah 5,56 cm Bagaimana dengan penjelasan tadi? Bisa dipahami ya anak-anak? Mungkin tidak mudah Tapi, jika disimak berulang-ulang pasti jadi lebih mudah Jadi, semangat ya belajarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih